Intro Universitas Sumatera Utara melakukan penanda tanganan nota kesepahaman bersama National University of Singapore dan Singapore Health Service PT LTD di ruang audiensi rektor pada Kamis 20 Juli 2023 Rektor Usu, Prof. Dr. Murianto Amin Estos MSI mengatakan penanda tanganan nota kesepahaman ini meliputi beberapa poin penting seperti penelitian dan publikasi bersama, pertukaran dokumentasi, bahan penelitian, publikasi, dan informasi di bidang yang menjadi kepentingan bersama, pengembangan perorganisasian, dan penyelenggaraan simposium akademik, merancang pengembangan proyek universitas, serta bagaimana kegiatan lain yang memiliki dampak berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat dunia. Sejalan dengan itu, Rektor Usu mengharapkan kerjasama ini mampu memberikan penguatan terhadap peningkatan kualitas layanan akademik dan butuh pendidikan yang ada di Usu, khususnya dalam bidang kesehatan. Wakil Rektor 3, Prof. Dr. Popi Angelisa Zaitun Hasibuan, MSI Apotekar, menyampaikan bahwa internasionalisasi kampus ini berpengaruh dari universitas, karena program ini melibatkan tiga institusi. Kerjasama ini kan sudah berlampung, berlangsung lama ya, dan kemudiannya harus tetap dipertahankan, karena penguatan pertahankan yang sudah ada itu sama kita, saset itu lama sekali. Dengan berlangsung lama, ini sudah ada keras diantara kita, dan ke depannya juga ada kegiatan kerjasama dalam kegiatan yang lain. Pada kesempatan yang sama, dengan Fakultas Kedokteran, Prof. Dr. Dr. Aldi Syavaruddin Rambe, SPSK, mengatakan kerjasama Usu dengan Sing Health ini meliputi berbagai bidang, mulai dari kolaborasi penelitian, student exchange, dan nantinya akan pembukaan regional office Sing Health di Usu. Kita kerjasama dalam berbagai bidang, mulai dari kolaborasi penelitian, student exchange, penempatan staff kita untuk belajar di sana. Dan nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi pembukaan regional office Sing Health di Usu. Mudah-mudahan sangat berpengaruh, karena memang dalam program ini tidak hanya saja dari Sing Health-nya, tetapi juga dari Medical School, UKNUS-nya, juga ikut bekerja sama Kedekan, yang dibatkan tiga institusi dari Usu, Sing Health, dan UKNUS. UKNUS ini sendiri merupakan gabungan dari dua institusi, Duke University of America, dan NUS National University of America. Dan untuk program kerjasamanya, tadi sudah disampaikan pada Kedekan, selain di bidang pendidikan, termasuk juga di bidang inovasi, penelitian, dan juga di medical system. Penanda tanganan nota kesepahaman ini, menghadirkan Dian Duke Nus Medical School, Prof. Thomas Kofman, Group Safe Executive Officer Sing Health, Prof. Ivi Ng, Direktur Sing Health Duke Nus Global, Health Institute, Prof. Tan Hyang Kon. Kerjasama ini disambut baik oleh Prof. Tan Hyang Kon. Beliau mengatakan kerjasama ini berbeda dari yang sebelumnya, dan yang pertama bagi Sing Health Duke Nus, ketika memiliki platform konstan yang memungkinkan memiliki lebih banyak program, dan kontribusi penuh untuk mewujudkannya. Pada kesempatan yang sama, Prof. Thomas Kofman mengatakan kerjasama ini merupakan peluang bagi mahasiswa dan fakultas untuk saling membantu memperkuat perawatan kesehatan, untuk meningkatkan keamanan kesehatan. Kemudian di sisi lain, Prof. Ivi Ng menjelaskan bahwa organisasi perawatan kesehatan di seluruh dunia menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, beliau menyampaikan pentingnya kerjasama ini dilakukan dengan mengembangkan kebijakan kolektif, dan membawa pengetahuan baru ke permukaan, sehingga kedepannya dapat membangun diagnosis, pengobatan, dan hasil yang lebih baik untuk pasien di Indonesia maupun di Singapura. It's important that we collaborate widely, develop a collective wisdom, and bring new knowledge to the table, so that we can work towards better diagnosis, better treatments, better outcomes for our patients in both countries. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Keryna Serani, Hani Firliali, Melatini Fribahri, dan Risani Oktaviani melaporkan untuk USU TV.